Saya sering melihat orang berkuliaran tidak pakai kaos kaki. Terus kadang saya juga melihat, Buya, orang bercadar tapi tidak pakai kaos kaki. Kemudian saya juga kesulitan, Buya, ketika di rumah ada tamu, gitu, Buya, pulak-pulak ke belakang masih harus pakai kaos kaki, gitu, Buya. Urusan kaki di luar surat memang ada perbedaan di dalam hal ini. Sama kasusnya dengan wajah. Jika memang kegiatan Anda rapat, padat, semuanya, susah dengan kaos kaki, maka di saat susah dengan kaos kaki. Ijin bertanya, Buya, tentang aurat wanita, Buya, aurat wanita yang boleh dibukakan tadi muka sama telapak tangan. Tapi alangkah mulianya kalau wanita itu menggunakan sadar. Karena menurut saya juga muka wanita itu sangat rawan, ya, dilihat oleh seorang laki-laki. Karena laki-laki juga akan melihat, akan menarik dengan melihat wajah seseorang itu lebih menarik. Tapi kenapa muka menjadi sunah, sedangkan kaki yang jadi masalah itu kaki, Buya. Saya sering melihat orang berkeliaran tidak pakai kaos kaki. Terus kadang saya juga melihat, Buya, orang bercadar tapi tidak pakai kaos kaki. Kemudian saya juga kesulitan, Buya, ketika di rumah, ketika ada tamu, gitu, Buya, bolak-balik ke belakang masih harus pakai kaos kaki, gitu, Buya. Itu yang saya, jadi masalah sampai sekarang, Buya, bagaimana ini solusinya bagi wanita, gitu. Itu saja, Buya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awrat dibagi tiga. Saya rinci di kitab fiqih, apa? Solat kalau tidak salah ada. Pembagian ini sengaja kami hadirkan untuk bermudah. Pertama, awrat di dalam solat. Kalau awrat di dalam solat bagi seorang wanita adalah segut jurutubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Dalam solat wajah tidak ditutup telapak tangan, boleh dibuka. Zohron wabatnan. Jadi tidak usah ditutup, boleh. Biasanya kalau ada orang membuat, dikasih pengikat ini adalah untuk ininya tidak turun, bukan untuk menutup punggung telapak tangan. Jangan terseksa dengan ustadz yang salah faham dalam hal ini. Harus ditutup ujungnya. Gimana ada baju sebelahan begini, ini bajunya robot itu. Yang nongol ke sini begitu. Baju ya di sini, kalau di sini adalah kain. Jadi zohron wabatnan boleh dibuka. Ini boleh dibuka dalam solat. Dalam solat ini gambarannya tidak ada laki-laki ya, tenang dulu. Ini bukan di depan laki-laki, ngomong di depan solat, di depan Allah. Apalagi tadi balik ke majelis solatnya di kamar yang sepira. Kemudian wajah. Kalau laki-laki adalah antara pusat dengan lutut, ini adalah kewajiban. Kalau masalah estetika, keindahan, ya lain lagi. Masa nanti seorang khotib pakai kolor, yang penting lutut dengan pusat ketutup, ya gila sakit dia itu. Ini masalah bicara urat. Makanya bicara urat itu sangat sederhana. Itu adalah batasan kewajiban. Bukan berarti kita harus kayak begitu. Nanti laki-laki ini dengar lah uratnya laki-laki di dalam solat, di luar solat adalah antara pusat dengan lutut. Besok khotib di masjid Agung adalah pakai kolor. Yang penting pusat sama lutut ketutup. Oh, ini diputkan dalam kitab fikir. Anda ini ngantuk. Huduh zinatah kominta kulih. Kalau mau ke masjid, tutup. Yang rapi, yang cantik, yang indah. Anda pakai rida, pakai kopiah. Kalau imamah, kalau tidak, ya kopiah. Ini kan keindahan. Perempuan juga begitu. Perempuan pun juga dalam dua kutub ekstrim ya nanti pada akhirnya. Jangan sampai Anda solat juga asal saja. Tapi ketahuilah, waktu Anda melakukan solat, tidak harus pakai mukana yang resmi itu. Tapi Anda cukup membiasakan dengan baju-baju. Tidaknya baju Anda sudah Anda desain. Kalau Anda ingin solat seketika itu juga bisa. Cukup badu solehah begini. Yang penting telapak. Yang penting wajah ini pas menutup rambut. Batas rambut. Kemudian biasanya ini yang lebih terbuka tinggal ditarik sedikit. Anda sudah pakai baju biasa. Tidak harus pakai mukana. Sebab ada yang mengatakan kalau pakai mukana enggak sah. Subhanallah. Mekananya itu mukana tahun 80. Warnanya enggak karu-karuan. Jait 16 jaitan. Sudah panasnya Anda kira-kira. Bagaimana khusus? Mau solat. Jadi Anda mengatakan. Kemudian itu aurat di dalam solat. Di luar solat yang ditanyakan. Kemudian yang kedua dulu dah. Aulat nador. Mungkin di luar solat dulu okelah. Ada pun di luar solat sama. Laki-laki yang wajib Anda tutup. Bukan yang tidak boleh dilihat. Yang wajib Anda tutup sebagai kaum laki-laki. Adalah. Di saat Anda ketemu manusia yang wajib. Kalau Anda hidup sendiri lain cerita. Tidak pakai baju misalnya. Makroh saja. Kalau Anda orang di hamam, di toilet. Tidak ada buang. Lepas baju makroh saja. Tidak. Nah. Di saat ketemu dengan manusia. Biarpun itu anakmu sendiri. Kecuali istri. Suami istri tidak pakai aurat-auratan. Bebas. Tapi di kamar saja. Di saat ketemu orang. Antara pusat dengan lutut. Itu juga sama. Harus ada etikanya dong. Masa ketemu Pak Presiden, Gubernur pakai kolor. Anda ini berlebihan. Ada adab semuanya. Tadi kita sebut dalam uqadimah. Tapi seorang perempuan. Auratnya perempuan. Kita harus adil, jujur. Menyampaikan pesan ulama. Fatwa ulama adalah. Sanjungan terhadap perempuan adalah. Memang pendapat pertama adalah. Sanjungan dahsyat kepada perempuan. Bahwa aurat perempuan sekucur tubuhnya. Maka pendapat yang pertama dikukuhkan. Di dalam matahab kita syafi'i khususnya. Apalagi matahab lain juga. Sekucur tubuhmu harus ditutup. Di depan kaum laki-laki. Yang bukan mahrum. Laki-laki ajnabi. Sekucur tubuhmu mendapat yang pertama. Maka ini adalah pendapat pertama. Memang penghargaan tinggi. Bahwasannya di dalam dirimu mengada daya goda. Seperti yang bertanya tadi. Godaan muka adalah lebih dahsyat dari yang lainnya. Ya mungkin perasaan Anda sebagai seorang perempuan. Tapi bagi laki-laki tidak muka yang menggoda. Semuanya. Betis juga menggoda. Tapi kalau sudah laki-laki jelalatan itu jalang. Orang sudah pakai cadar. Ini sudah dihayalkan melihat matanya. Oh lentik banget. Jangan-jangan. Wah ini cantik. Ini bisa saja begitu. Makanya menjadi masalah ini babnya beda. Yang penting ini bukan masalah Anda dilihat atau tidak dilihat. Anda punya kewajiban untuk menutup suku cur tubuh Anda. Ini pendapat yang dikukuhkan. Pendapat kedua. Menutup wajah cadar hanya sekedar sunnah. Tapi selain itu wajah dan telapet tangan wajib. Pendapat kedua ini. Sahaja kita hadirkan mendapat ulama. Maksudnya Anda jangan terlalu kaku harus mengatakan bercadar. Maka ini adalah nasihat buat Anda yang tidak bercadar. Itu jangan alergi dengan orang bercadar. Karena dia mengambil yang lebih sempurna. Anda tidak boleh merendahkan orang yang bercadar. Anda tidak boleh. Wah apa-apaan itu tidak. Yaitu ada sekelompok di kampung mana perempuan nakal pakai cadar semuanya. Jangan disalahkan cadarnya. Dia orang yang menggunakan cadar untuk kenakalan mereka. Atau ada kelompok akidah yang sesat misalnya pakai cadar semuanya. Ya jangan salahkan cadarnya. Itu yang salah yang pakai orangnya. Jadi Anda yang tidak bercadar jangan mencaci yang bercadar. Apalagi ini. Yang bercadar pun juga demikian. Anda jangan mencaci yang tidak bercadar lalu sombong. Apaan itu? Maksudnya lagi ulama mengatakan ada kok. Diizinkan para ulama membuka wajahnya. Tentunya wajah itu sendiri harus dijaga agar tidak dengan dandanan yang menunjukkan kalau dia tabaruj. Tabaruj itu mungkin sederhananya menor. Buat pusing cermin itu. Cerminnya pusing ini. Apaan ini? Bercermin orang. Jadi kalau wajar saja sah. Makanya nanti kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Perempuan yang memang membuka wajahnya tetap harus dia menjaga kehormatannya. Baik. Kemudian untuk telapak kaki di dalam sholat memang harus ditutup. Tidak boleh kebuka dari atas dari kiri kanan. Kalau dari bawah tidak apa-apa. Misalnya ada di atas kelihatan dari bawah ini Anda tetap sah sholatnya. Biarpun kita laki-laki tidak boleh melihat. Ini babnya beda. Ini bab wajibnya Anda menutup. Nah kemudian urusan kaki di luar sholat. Urusan kaki di luar sholat memang ada perbedaan di dalam hal ini. Sama kasusnya dengan wajah. Jika memang kegiatan Anda rapat, padat semuanya, susah dengan kaos kaki. Maka di saat susah dengan kaos kaki Anda bisa melepas kaos kaki. Tapi di saat Anda menduga bahasanya nanti bakal kaum pria melihatku Anda pakai kaos kaki lagi. Bukan itu orang pelin-pelin. Menyesuaikan keadaan. Musim hujan, kermis becek, musim dingin pakai kokas kaki, lembab, banyak. Masuk angin nanti. Tapi pakai sepatu tidak apa-apa bagus. Jadi disesuaikan saja yang jelas telapak kaki. Ada sebaikan para imam mengatakan kaki adalah bukan termasuk bagian urat. Sehingga boleh terlihat. Biarpun itu bukan pendapat yang dikukuhkan. Tapi di hari ini sudah sangat luar biasa jika saudari kita cukup menutup urat. Biarpun masih terbuka wajah dan telapak kakinya. Serata telapak tangannya. Di hadapan kita adalah saudari kita yang perlu kita doakan. Perlu kita sayang, kita cintai. Saudari kita yang dia itu adalah jalan-jalan pakai baju tidur. Itu yang perlu dikasihani. Atau seharusnya baju di kamar mandi dipakai baju ke pasar. Sehingga baju yang pakai celana pendek. Ini kan yang perlu didoakan ya. Saudari-saudariku yang mendengar suara ini. Yang Anda belum biasa menutup urat dengan serius. Ayo bergegas. Belajar menutup urat karena Allah. Jangan merendahkan. Pakai cadar. Merendahkan orang yang tidak pakai cadar. Bahkan pakai cadar pun Anda tidak boleh merendahkan orang yang belum menutup urat. Yang pakai celana pendek sekalipun. Anda tidak boleh merendahkan bukan budaya. Bukan ajaran Nabi. Tolong, hei yang punya cadar. Jangan Anda merendahkan saudara-saudari yang belum pakai cadar. Bisa saja dia menangis. Atau saudari yang belum menutup urat yang masih muka. Sebagian badannya. Dia sebenarnya menangis. Hanya belum bisa saja. Anda yang tidak pakai cadar. Anda yang sudah pakai cadar. Jangan rendahkan mereka. Sebab kalau Anda merendahkan berarti yang kotor hati Anda. Apalagi Anda yang tidak pakai cadar. Apalagi Anda yang sudah tidak menutup urat. Merendahkan yang bercadar. Dengan bahasa congkaknya. Yang pentingkan hati. Innalillah. Berarti Siti Aisyah hatinya busuk dong. Siti Fatimah. Ulama'un solehah yang pakai cadar. Hatinya busuk semuanya. Ada sudah tidak pakai cadar. Tidak pakai menutup urat. Buka kelak, rudung, dan sebagainya. Pakai bahasa congkak. Yang pentingkan hatinya. Maksudnya apa? Ente ini jelek. Yang penting kayak saya ini loh. Tidak pakai kerudung tapi hati bagus. Ini kan bahaya kecongkaan yang tersembunyi. Yang pakai cadar tidak boleh merendahkan. Yang tidak pakai cadar bahkan yang belum menutup urat. Apalagi Anda yang belum menutup urat. Insya begitu saja. Tapi jangan sok. Lalu berkata. Yang penting hati. Ya salam. Hati. Ya salam. Masya Allah. Hati ente kayak siapa? Belum inti sadar. Sudah merendahkan orang yang menutup urat. Soalnya mengatakan. Yang pentingkan hati. Kayak ente tidak penting pakai cadar. Kalau memang dia hatinya bersih. Tidak akan bisa ngomong begitu. Oh iya. Yang penting hati. Maknanya apa? Kalau memang saya belum pakai cadar. Paling tidak. Saya tidak boleh merendahkan orang. Mencacik orang. Sudah tidak menutup urat. Tak hanya merendahkan. Yang penting hati. Tidak. Dikali lanjutkan. Tidak perlu pakai begini-begini ini. Kalau bandingannya adalah. Mana yang lebih bagus? Hatinya pendengki. Tapi pakai cadar. Atau tidak pakai cadar. Hatinya pendengki menutup. Hatinya pendengki pakai cadar. Atau pakai baju selana pendek. Tapi dia baik hati. Ini perbandingan tidak sehat. Perbandingannya begitu. Kalau Anda bisa membandingkan. Gimana jika ada orang pakai cadar. Hatinya busuk. Dibanding dengan yang pakai cadar. Hatinya bersih. Gitu dong. Sama. Itu pakai katok pendek. Perempuan. Selana pendek. Mana yang lebih bagus? Dia pakai celana pendek. Tapi hatinya adalah bagus. Sama celana pendek. Hatinya busuk. Begitu perbandingannya sehat. Kalau ada orang. Gimana celana pendek. Tapi baik hati. Tidak pernah pernah sangka. Buruk dan sebagainya. Tapi itu pakai cadar. Hatinya busuk. Jawabannya adalah. Semoga. Yang pakai cadar hatinya busuk. Berkat cadarnya. Hatinya besok bersih. Semoga. Yang katokan pendek itu. Celana pendek itu. Yang sudah baik hati itu. Semoga dengan kebaikan hatinya. Besok sadar. Pakai baju yang menutup aurat. Itu jangan merendahkan. Ini kok gaya merendahkan. Yang penting hati. Doa hayu ilaih. Innalillah. Oh serem banget orang itu. Kalau anda pernah mendengar. Doakan. Karena dia di saat ngomong. Begitu tidak sadar bahasanya. Dia adalah. Sudah kotor hati. Karena merendahkan yang lainnya. Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.